selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang diciptakan oleh Allah SWT dan hidup berdampingan dengan manusia yang keseluruhan atau sebagian dari siklus hidupnya berada di air, darat, di darat air, dan udara hewan itu juga bisa disebut sebagai binatang, fauna, dan satwa jadi artinya sebenarnya sama hewan ini memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia salah satu manfaatnya adalah dapat menjadi alat transportasi seperti kuda nah dapat juga menjadi sumber pangan kita contohnya itu adalah lauk pauk yang biasa kita makan yang berasal dari hewan nah hewan itu dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan makanannya yang pertama itu adalah hewan kelompok karnifora kedua adalah herbifora dan yang ketiga itu adalah omnifora ya nah kita akan bahas satu persatu ya untuk karnifora karnifora adalah jenis hewan pemakan daging ya nah hewan ini juga dikenal sebagai hewan yang bisa bergerak sangat cepat ya memiliki gigi taring yang tajam kuku yang runcing pandangan mata serta penciuman yang tajam ya semua bagian tubuh tersebut digunakan untuk sama-sama mencari hewan untuk diburu dan biasanya hewan karnifora tidak mau tinggal bersama-sama ya nah contoh hewan karnifora itu pada umumnya itu adalah singa macan harimau cita segala ular komodo burung elang dan lain-lain ya nah ibu akan menjelaskan beberapa contoh hewan karnifora ya nah yang pertama itu adalah singa yang kedua adalah komodo dan yang ketiga adalah burung elang ya nah untuk singa ya singa ini merupakan jenis hewan buas yang biasa hidup di alam liar ya atau di alam bebas ya singa ini juga dikenal dengan julukan si raja hutan ya singa juga memiliki karakteristik dan keunikan pada tubuhnya ya yaitu memiliki cakar dan taring yang tajam yang dapat digunakan untuk berburu hewan lainnya ya untuk dimakan nah pada singa jantan itu juga pada bagian tekuknya itu ditumbuhi oleh bulu yang lebih tebal ya karena dapat digunakan untuk melindungi tubuhnya pada saat terjadi perkelahian bebas ya misalnya singa berkelahi dengan hewan lain seperti misalnya macan atau harimau ya singa betina itu lebih jago dalam berburu dibandingkan singa jantan ya sehingga singa betina itu berkamuflase dengan warna kulitnya ya yaitu yang berwarna kuning kecoklatan yang membuatnya mudah tersamarkan di alam liar untuk mengintai sasarannya atau mangsanya ya nah singa itu merupakan hewan karnivora ya yaitu hewan pemakan daging ya contohnya itu singa suka makan daging hasil buruannya ya seperti daging rusa daging babi dan lain-lain ya nah singa itu juga termasuk hewan mamalia ya atau hewan yang menyusui anaknya ya yang berkembang biaknya itu dengan cara vivipar atau melahirkan ya nah hewan yang kedua yaitu adalah komodo ya nah komodo ini juga sering disebut sebagai biawak komodo ya nah hewan ini merupakan adalah hewan asli hewan endemik dari negara kita yaitu negara Indonesia ya nah komodo itu juga merupakan kadal terbesar di dunia komodo itu juga memiliki karakteristik dan keunikan pada tubuhnya yaitu memiliki tubuh yang besar memiliki mata dan cakar yang tajam yang merupakan senjata yang mampu memusnahkan masahnya ya nah komodo ini juga memiliki bisa yang bisa atau racun ya yang tak kalah beracun dan mematikan daripada bisa yang dimiliki oleh ular ya nah bisa itu terdapat pada air liur komodo ya yang pada air tersebut itu banyak terkandung bakteri yang jika korbannya terkena liurnya maka dapat mengakibatkan kematian ya nah komodo itu juga termasuk hewan karnivora atau pemakan daging ya bahkan komodo itu mampu memakan daging buruannya yang ukurannya 80% lebih besar daripada tubuhnya ya nah contohnya itu komodo dapat memakan daging babi kerbau rusa kuda dan lain-lain ya bahkan jika terdesak komodo itu akan menjadi hewan kanibal ya maksudnya adalah pemakan sesama jenisnya ya dengan cara komodo akan memakan komodo lainnya yang ukurannya lebih kecil dibandingkan tubuhnya ya nah komodo ini berkembang biaknya dengan cara ovipar atau bertelur ya nah hewan berikutnya adalah burung elang ya elang ini merupakan hewan liar dan pemangsa atau predator ya elang ini memiliki sayap dan tubuhnya itu diselubungi bulu pelepah ya sehingga elang dapat terbang dengan tinggi ya elang juga memiliki karakteristik dan keunikan pada tubuhnya ya yaitu elang tidak memiliki gigi namun memiliki paruh yang melengkung dan cukup kuat ya untuk membantunya mengoyak daging mangsanya ya elang juga memiliki mata atau penglihatan yang tajam untuk memburu mangsanya serta memiliki sepasang kaki dan kuku yang kuat untuk mencengkram mangsanya ya elang juga termasuk hewan karnivora atau pemakan daging contohnya itu elang suka sekali makan tikus tupai kadal ayam dan lain-lain ya nah elang itu juga berkembang biaknya dengan cara ovipar atau bertelur ya nah kita akan pindah ke kelompok hewan berikutnya yaitu adalah hewan herbivora ya nah herbivora ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan ya hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya ya seperti daun akar batang bunga buah dan rumput ya nah hewan ini memiliki rahang yang kuat dan gigi seri ya yang membantunya untuk memotong rumput misalnya ya serta gigi geraham yang besar dan kuat untuk membantunya melumatkan makanan ya dan tidak memiliki gigi taring ya berbeda dengan karnifora yang malah memiliki gigi taring ya nah hewan herbivora ini biasanya bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya ya mereka biasanya bersama-sama mencari makanan di hutan atau di padang rumput ya nah ada juga nih hewan herbivora yang tidak mempunyai gigi ya tapi mereka mempunyai tembolok ya nah tembolok ini adalah kantung tempat makanan ya yang ada di leher biasanya unggas itu yang memiliki tembolok ini ya tembolok ini gunanya untuk menghaluskan makanan ya sebelum dicerna lagi di dalam perut ya nah contoh hewan herbivora adalah kuda gajah sapi kerbau kambing burung merpati burung perkutut dan burung kakak tua ya berikut akan ibu berikan contoh beberapa hewan yang termasuk hewan herbivora ya yang pertama itu ada kuda yang kedua adalah burung kakak tua jambul kuning ya nah untuk kuda ya kuda ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang memegang peranan penting secara ekonomis dan historis ya kuda ini sering dimanfaatkan sebagai alat transportasi bisa ditunggangi atau sebagai penarik dokar atau delman bahkan kuda juga dapat menjadi sumber pangan bagi manusia yaitu daging dan susunya dapat dimanfaatkan kuda itu memiliki karakteristik atau keunikan yaitu memiliki mata yang besar diantara hewan mamalia lainnya memiliki kaki yang kuat memiliki gigi yang kuat untuk membantunya memotong dan mengunya makanannya kuda juga merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan kuda itu contohnya suka makan rumput-rumputan kuda juga merupakan hewan mamalia yang menyesuai anaknya dan berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan contoh hewan yang kedua yaitu adalah burung kakak tua jambul kuning burung ini dikenal sebagai salah satu hewan yang pintar burung ini memiliki pekikan yang keras dan burung ini pintar menirukan suara dia bisa berbicara walaupun tidak selancar manusia atau sebanyak kosa kata yang dimiliki manusia burung ini juga memiliki karakteristik atau keunikan lainnya yaitu memiliki bentuk paru yang melengkung dan kuat yang bisa membantunya untuk makan seperti mengupas kacang burung ini termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan karena burung ini suka sekali makan seperti buah beri biji-bijian dan kacang-kacangan burung ini juga berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur kita akan pindah ke kelompok hewan yang ketiga yaitu kelompok hewan omnivora nah inilah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan atau yang dikenal juga dengan hewan pemakan segala makanya disebut hewan omnivora sesuai dengan namanya hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga hewan omnivora juga bisa dikenali dari giginya ya selain mempunyai gigi taring yang tajam hewan ini juga mempunyai gigi seri untuk memotong makanan ya dan memiliki gigi geraham untuk mempunyai makanan serta memiliki pencernaan yang lebih kompleks lebih lengkap lagi ya nah beberapa contoh hewan omnivora pada umumnya itu adalah ruang tikus ayam flamingo monyet musang dan lain-lain ya nah ibu akan berikan beberapa contoh hewan omnivora beserta penjelasannya ya yang pertama itu adalah monyet yang kedua itu adalah tikus ya nah kita kembali ke monyet ya monyet merupakan salah satu primata yang cerdas ya karena primata ini memiliki ukuran otak dan ukuran otak yang besar posor tubuh yang tegap ya dan pandangannya fokus serta memiliki jari-jari yang terpisah ya mirip seperti manusia ya nah pada umumnya monyet ini hidup di alam liar ya namun ada beberapa orang yang menjadikan hewan ini sebagai hewan peliharaan ya nah ada pun karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh monyet itu ya yang pertama adalah memiliki bulu di sepanjang tubuhnya ya berikutnya memiliki dua kaki dan dua tangan yang ukuran tangannya itu lebih panjang daripada kakinya ya terus memiliki cakar pada kaki dan tangannya yang dapat membantunya untuk memanjat dan bergelantungan di pohon ya lalu monyet ini memiliki gigi yang kuat dan tajam ya kemudian monyet itu dapat berjalan secara tegak seperti manusia ya nah semua keunikan ini dapat membantu monyet untuk mencari makan dan melindungi dirinya dari predator atau pemangsa ya nah monyet ini juga termasuk hewan omnivora yaitu hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan ya contohnya itu monyet suka makan buah-buahan biji-bijian dan daging ya seperti daging hewan kecil atau serangga-serangga kecil yang berada di sekitarnya ya nah monyet ini juga termasuk hewan mamalia ya yaitu hewan yang menyusui anaknya ya dan monyet berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan ya nah kita akan pindah ke hewan berikutnya yaitu adalah tikus ya tikus ini merupakan salah satu hewan pengerat yang menjadi hama bagi para petani dan dan bagi ibu rumah tangga ya karena tikus ini memiliki sifat yang suka merusak ya tikus itu juga merupakan salah satu hewan yang dapat menjadi sumber penyakit ya karena tikus juga suka di tempat-tempat yang kotor ya nah ada pun karakteristik atau keunikan yang dimiliki oleh tikus itu sendiri ya yaitu tikus memiliki telinga yang lebih besar ya yang dapat membantunya memiliki indera pendengaran yang lebih peka ya sehingga dia terhindar dari predator ya nah tikus ini memiliki empat kaki ya bahkan kaki bagian depan dapat membantunya untuk memegang makanan ya tikus juga memiliki gigi yang mirip seperti kerinci ya dan giginya kuat yang mampu membantunya untuk mampu menggigit apapun ya termasuk merusak benda-benda ya nah tikus juga memiliki warna yang berbeda-beda ya yang dapat membantunya berkamuflase ya sehingga tidak mudah untuk ditangkap ya nah tikus itu juga termasuk hewan omnivora ya atau memakan daging dan tumbuhan ya karena tikus itu memakan apapun ya seperti benih tanaman sayuran serangga dan lain-lain ya nah tikus termasuk hewan mamalia ya atau hewan yang menyusui anaknya dan tikus berkembang biaknya dengan cara vivipar atau melahirkan ya nah dari sini ibu harap teman-teman nah dari sini ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang ibu berikan ya jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada ibu via whatsapp atau pada saat recalling ya oke teman-teman kita tutup dengan kafaratul majelis ya subhanakallahumma wabihamdik ashadu allailaha illa anta astagfiru kawatubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh